Di video kita kali ini, gue mau kasih tau kalian mengenai profitan yang bagus menurut gue, temen-temen. Bukan lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Oke, temen-temen. Kembali lagi bersama gue, Steffin Ten, dan di game Groutopia. Di video Groutopia kita kali ini, seperti yang dari judul dan di thumbnail video-nya, temen-temen, gue bakal kasih tau kalian ya, cara menentukan profitan terbaik kalian sesuai dengan modal kalian, temen-temen. Dan nanti juga gue bakal sedikit membahas lah mengenai profitan-profitan apa aja, dan apa yang harus kalian lakuin untuk mendapatkan profitan yang menurut kalian paling terbaik bagi kalian sendiri. Dan sebelum masuk ke video ini, gue pengen ingetin lagi buat temen-temen semua yang belum, mencet tombol like, silahkan mencet tombol like di video ini, guys. Jangan lupa juga di subscribe juga, temen-temen. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Dan sekarang ini gue sudah ada di world gue, dan disini gue bakal jelasin secara singkat ya, temen-temen ya, mengenai profitan apa aja sih yang ada di Groutopia, yang menurut gue saat ini itu masih layak untuk dicoba, temen-temen. Dan disini sudah gue tuliskan, jadi kalau misalnya kalian mungkin punya pendapat kalian pribadi, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, temen-temen ya. Siapa tau gue ada yang ketinggalan atau ada profitan yang menurut kalian lebih worth it daripada ini, kalian bisa tulis aja sharing di kolom komentar di bawah biar kita sama-sama belajar, guys ya. Disini murni ini pendapat gue pribadi, guys. Untuk yang pertama disini sudah gue bagi menjadi yang pertama itu untuk yang orang sibuk atau yang jarang on, ada di sebelah kanan. Yang kedua itu yang buat yang rajin main dan sering on. Nah, ini sudah gue tuliskan semuanya, temen-temen. Langsung yang pertama aja nih ya, buat orang yang sibuk atau jarang online. Nah, menurut gue pribadi, buat orang yang sibuk itu bagusnya untuk memiliki ya worth yang ada provider-nya, guys ya. Yang harvest provider. Nah, minimal itu satu worth, temen-temen ya. Minimal banget nih satu worth. Kalau bisa lebih itu lebih bagus, temen-temen seperti itu ya. Dan ini modalnya beragam, temen-temen ya. Kalau misalnya kalian punya modal yang cukup besar, kayak contoh 10 BGL-an, temen-temen ya. Mungkin itu bagus untuk kalian punya ATM worth atau enggak tackle worth, temen-temen. Karena kalian bisa beli ya sekitar 4 worth lah, temen-temen ya. Dari 10 BGL itu, temen-temen. Dan itu ya lumayan juga kerasa. Kalau misalnya kalian mungkin belum tahu profitan dari tackle itu berapa ya. Full farm atau ATM. Kalian bisa tonton video gue. Tinggal searching aja Stevin10. Full farm ATM itu pasti bakal keluar, temen-temen ya. Mengenai profitan dari full farm ATM itu berapa, tackle itu berapa, temen-temen seperti itu. Dan menurut gue itu lumayan sih buat kalian yang mungkin jarang online. Untuk carvest provider gitu ya, satu worth. Paling yang butuh waktu sekitar 30 menitan udah kelar, temen-temen ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya modal kalian mungkin lebih sedikit gitu, temen-temen ya. Kayak mungkin ya kurang lebih sekitar 2 BGL doang atau 1 BGL doang, temen-temen ya. Ya gue saranin mungkin lebih ke sign station, temen-temen ya. Karena itu juga ya cukup gampang juga jualinnya, temen-temen ya. Masih bisa jualin fuel pack dan lain sebagainya. Itu barang-barangnya masih banyak juga yang laku. Seperti itu ya. Untuk yang versi murahnya mungkin sign station. Kalau misalnya versi mahalnya mungkin lebih ke ATM atau tackle gitu ya. Dan kalau bisa ya, ya minimal 1 worth lah. Kalau bisa lebih itu lebih bagus, temen-temen. Seperti itu ya menurut gue. Lanjut, yang kedua disini ada vending shop. Nah vending shop ini banyak juga, temen-temen ya. Jenisnya ada SSP, ada Big Fan, ya Big Fan Shop. Terus ada surgery shop dan lain sebagainya. Itu menurut gue cukup worth it. Tapi, ya yang namanya orang sibuk, ya jarang on. Pastinya butuh modal yang cukup juga, temen-temen seperti itu ya. Dan untuk membuka vending shop itu juga butuh modal yang cukup besar, temen-temen seperti itu. Jadi, saran gue kalian siapin dulu modal kalian. Kalau bisa di atas 1BGL++, guys ya. Baru kalian bisa buka vending shop. Dan kalau bisa kalian punya temen juga udah buka vending shop. Kalian tanyain aja, temen-temen ya. Gimana pendapatannya dan lain sebagainya, temen-temen. Biar kalian punya pemikiran atau punya ini lah sebagai pertimbangan kalian lah seperti itu. Lanjut disini, yang terakhir ada jasa quest carnival. Menurut gue ini juga cukup bagus. Dan ini bagus banget buat orang yang jarang online sih. Karena kalian mungkin jasa quest carnival ini kalian jadi penjoki gitu, temen-temen ya. Kalian butuh paling siapinnya cuma sekitar 1-3 hari udah kelar, temen-temen ya. Ya paling sekitar 3 hari lah udah kelar, temen-temen. Dan dibukanya juga paling ya nanti pas event carnival muncul doang, temen-temen seperti itu ya. Dan carnival ini muncul dia setiap bulan 1 kali gitu, guys. Kalau nggak salah selama 3 hari ya durasinya. Dan ya itu jasa quest carnival juga banyak, temen-temen ya. Dan gampang-gampang sih menurut gue ada DNA, ada contoh kayak ada fosil juga, ada harmonic crystal dan sebagainya. Itu menurut gue gampang-gampang sih, temen-temen ya, untuk dilakukan. Dan ini cukup bagus sih menurut gue pribadi seperti itu, guys ya. Tapi ini cukup bersaing juga dengan orang-orang yang penjoki seperti itu, guys ya. Lanjut, disini setelah tadi yang jarang on, sekarang yang rajin main, temen-temen ya. Untuk yang rajin main ini juga ya kayak biasa sih, guys. Ngemas, kayak biasa ini butuh modal juga. Tapi ini mungkin ya tergantung kalian ngemas apa dulu ya. Kalau misalnya kalian ngemas yang mungkin yang gampang-gampang aja gitu, guys ya. Kayak port kulis dan lain sebagainya. Mungkin ya ini butuh modal paling dikit aja. Ini tergantung, guys ya. Ini buat yang rajin main, ngemas juga menurut gue masih worth it. Terus, Farmer Gems ini untuk yang suka ngefarming kayak contoh Brick Elgrid dan lain sebagainya untuk mendapatkan Gems-nya. Ini menurut gue masih worth it juga. Dan ini juga gak terlalu mahal, guys ya. Ini kalian untuk rotasi Elgrid paling ya butuh berapa del dong, temen-temen ya. Murah, temen-temen. Dan lanjut, disini ada Trader atau Profiter. Nah, ini juga menurut gue bagus banget, temen-temen ya. Konsepnya itu gampang banget. Kalian tinggal mencari dulu item apa yang menurut kalian itu laku di pasaran, temen-temen ya. Yang punya value tentunya. Terus, kalian tinggal beli ya. Kalian kuasain dulu pasarnya. Kalian beli ya dengan harga yang normal atau gak di bawahnya, temen-temen. Terus, kalian tinggal jual. Dengan selisih profit ya. Plus 1, plus 2 itu lumayan, temen-temen. Lama-lama jadi bukit juga ya. Trader atau Profiter seperti itu. Contohnya untuk trader item lah kayak gitu. Goss Hunter menurut gue juga ini bagus juga, temen-temen. Buat kalian yang mungkin modalnya kecil. Karena kalau gak salah di bawah satu del kalian udah bisa jadi Goss Hunter ya, guys ya. Terus, yang terakhir nih ada admin jasa. Menurut gue admin jasa juga bagus juga, temen-temen. Tapi tergantung worthnya ya. Kalau bisa, kalau kalian pengen beli jasa. Apa, pengen beli admin, temen-temen ya. Di worth jasa. Saran gue, kalian beli di worth yang udah bener-bener trusted, temen-temen. Dan, ownernya itu terpercaya seperti itu, guys ya. Dan, tadi gue sudah menjelaskan ya. Profitan apa aja yang menurut gue masih worth it. Untuk dikerjakan di tahun 2024-2025, guys. Kalau misalnya tadi mungkin ada yang kurang-kurang. Kalian bisa tambahin aja di kolom komentar di bawah juga, temen-temen ya. Dan, satu lagi, guys. Satu hal yang menurut gue ini penting banget. Karena banyak banget sih yang nanyain tentang, Bang, profitan terbaik itu apa? Kalau misalnya gue jelasin, guys ya. Profitan terbaik itu tiap orang pasti beda-beda, temen-temen. Karena, ada beberapa orang yang suka nge-break. Suka grinding, guys ya. Suka nge-break, suka kuli, temen-temen. Tapi, nggak suka jadi profiter. Contoh kayak gitu, temen-temen. Banyak banget kayak gitu juga. Ada yang sebaliknya juga. Orang yang suka trading. Atau orang yang suka jadi profiter. Tapi, dia nggak suka nge-break karena capek gitu, guys ya. Ya, ada juga yang orang kayak gitu. Karena, tiap profitan itu menurut gue ada plus minus, plus minusnya, temen-temen. Tergantung dari kalian. Ya, sukanya kayak gimana, temen-temen. Jadi, kalau misalnya kalian nanya ke gue. Profitan terbaik untuk saat ini apa? Ya, tiap orang berbeda-beda, guys ya. Kalau gue pribadi, ya gue sukanya jadi trader. Atau jadi profiter, gitu, guys ya. Karena, menurut gue, ya itu bisa gue lakuin pas gue lagi main game lain. Sambil main Grotopia, ya, temen-temen. Kayak gitu juga bisa, temen-temen. Karena, enaknya kayak gitu kalau misalnya jadi trader, seperti itu, ya. Dan, ya. Seperti yang tadi gue bilang. Setiap orang itu pasti berbeda-beda profitannya apa. Jadi, saran gue kalau misalnya kalian mungkin belum pernah nyobain profitannya. Kayak contoh jadi GoSunter. Kalian cobain aja dulu, temen-temen. Ya, siapa tau kalian nyamannya jadi GoSunter kan kita nggak tau itu, guys. Jadi, kalau misalnya kalian belum cobain, silahkan cobain dulu jadi GoSunter. Atau kalau misalnya kalian belum pernah jadi admin jasa di Word, tentu. Nah, kalian cobain juga, temen-temen, ya. Siapa tau kalian nyaman di situ kan nggak kalian tau, gitu. Jadi, ya. Berurut gue pribadi, profitan terbaik itu bisanya dijawab sama kalian sendiri, temen-temen. Jadi, saran gue, selagi kalian main Grotopia, silahkan mencoba semua profitan yang ada di Grotopia, guys, ya. Mungkin kalian bisa cobain profitan yang tadi gue sebutkan. Yang ada di list jarang online atau list orang yang rajin main. Kalian bisa cobainnya semuanya, temen-temen. Biar kalian tau sendiri, kalian profitannya nyamannya di mana, temen-temen. Seperti itu. Oke, temen-temen. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Tadi gue sudah kasih tau kalian mengenai profitan apa aja sih yang menurut gue masih layak buat kalian cobain ya di tahun 2004-2025 ini. Saran gue seperti yang tadi gue bilang, temen-temen. Kalian cobain aja semua profitan yang belum pernah kalian cobain. Siapa tau, kalian menemukan profitan yang menurut kalian paling nyaman, guys, ya. Jangan, apa ya, pokoknya kalian jangan termakan sama omongan orang kayak, profitan ini lebih cepet, profitan ini lebih cepet, ya. Menurut gue pribadi, profitan yang paling kalian nyaman adalah profitan yang paling bagus untuk kalian cobain, guys, ya. Atau kalian lakukan seperti itu. Ya, jadi sesuai kenyamanannya masing-masing aja karena yang main game, yang namanya main game, guys, ya. Pasti kan buat have fun, gitu, guys, ya. Jadi, ya, saran gue lakuin aja apa yang kalian sukai di game Growtopia ini dan seperti itu. Oke, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian punya saran konten mengenai Growtopia, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, temen-temen. Jangan lupa juga dipecat dulu tombol like, subscribe, dan share-nya. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di next video.